bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merah menggoda dan salam sesatu media kembali lagi dengan saya di channelnya herdi susanto sebelumnya saya berharap semoga kabar subscriber semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rizkinya amin ya Allah ya roba alamin di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tempat-tempat dan juga instalasi budidaya cacing sutra berikut mesin yang saya gunakan jadi sebelumnya saya mohon untuk disimak baik-baik agar tidak gagal paham tentunya ya dan disini saya akan bahas total mengenai tempat dan instalasi budidaya cacing sutra berikut sama mesin yang saya gunakan oke mari kita mulai saja posisi tempatnya coba diperhatikan saya seperti ini ya saya akan ini dulu nah ini diatasnya saya kasih paranet dikasih paranet paranet ya ini saya kasih paranet dua lapis dan tempatnya terangnya seperti ini tidak gelap dan juga tidak terang maksudnya tidak terang itu tidak terkena full sinar matahari jadi hanya saja kena matahari itu matahari pagi sekitar ya kita ambil 30% lah atau 20% yang penting jangan full total kena sinar matahari ini kalau sistemnya resirkulasi seperti saya ini dengan nampan bertingkat mungkin berbeda kalau di tempat yang konvensional di apa di lahan-lahan terbuka seperti persawahan di sana kan itu memang tanpa panet juga sepertinya bisa kalau ini kan sistemnya resirkulasi jadi kita harus perhatikan juga jangan sampai kena full matahari oleh karena itu kalau kena matahari pagi itu tidak apa-apa ya karena saya juga ini sekitar 30% kena sinar matahari selebihnya tidak nah coba diperhatikan oke jadi seperti ini posisinya dan kita masuk ke bug bug ini nih ini bug penampungan air ya tujuannya ini selain untuk menampung air juga untuk menampung kotoran yang dihasilkan oleh keting suta itu sendiri dan juga harus ada bug kontrol seperti saya nih ini bug kontrol ya oke bug kontrol ini bertujuan menghasilkan air yang bersih setelah masak pengendapan di bug utama nah nanti air akan masuk tuh lewat pipa yang itu oke dan selanjutnya saya akan bahas mengenai mesin yang saya gunakan mesin yang saya gunakan coba perhatikan tuh tuh ya ini daya daya dorong naiknya itu daya naiknya itu 2 meter dengan tinggi rak 1,5 meter 1,5 meter jadi harus melebihi ya daya dorong mesin ini harus melebihi tinggi rak yang kita gunakan tinggi rak yang kita pakai contoh nih ya ini contoh mesin yang saya gunakan Alhamdulillah Alhamdulillah ini mesin awet sampai 2 tahun nih belum ganti-ganti saya tuh nah ini mesin yang saya gunakan Insya Allah awet dan spesifikasinya tuh ini hanya 40 watt saja maksimalnya 200 liter dan ini tinggi tinggi naiknya itu 2 meter ya maksimal 2 meter oke coba perhatikan ya ini untuk tinggi rak sekitar 1,5 meter Anda jangan membeli mesin dengan daya dorong dan tinggi rak sama jadi tidak boleh ya harus melebihi apa daya dorong mesin harus melebihi tinggi rak ya maksimalnya 1 meter lah jadi kalau saya kan disini kan dilebihkan setengah meter jadi tinggi rak ini 1,5 meter dan mesin yang saya gunakan dengan daya naik 2 meter oke kita lanjut ke instalasi ini coba perhatikan ya ini air apa mesin akan mempumpah air ke atas melalui pipa nah ini dimasukkan ke pipa dimasukkan ke pipa dan disalurkan ke setiap nampan masing-masing jadi memanjang diusahakan ya diusahakan tiap air yang yang masuk itu 1 liter per 3 menit 1 liter per 3 menit seperti contoh ini saya jadi tidak terlalu deras dan tidak terlalu lambat juga ya jadi seperti ini 1 liter per 3 menit oke dan perlu dilubangi tentunya ya ini apa pipa ini perlu dilubangi nah di posisinya di tengah-tengah masuk airnya itu ke nampan intinya masuk ya ke nampan airnya itu seperti inilah dan yang perlu diperhatikan juga ini kita di nampan ini kasih lubangnya itu di sisi nampan seperti saya ini ya tuh ini ini lubangnya lubang nampan untuk pembuangan air yang akan menjatuhkan air ke nampan yang bawah oke coba diperhatikan ini saya kasih lubangnya 4 titik 1 2 3 4 ini lubang apa sisi nampan ini harus agak banyak jangan sampai hanya 1 atau 2 titik lubang itu bisa terbahaya kenapa karena nanti kucuran yang dihasilkan air tersebut akan seperti contoh misalkan ya ini dikasih lubang apa 2 titik lubang jadi nanti air yang ngocor ini atau masuk ini atau keluar ini nantinya akan masuk ke nampan yang ini artinya air kalau kalau titik lubangnya semakin apa sedikit atau tidak banyak itu air keluarnya akan mancur bukan berarti netas bukan berarti netes seperti ini kalau saya ini netes jadi pas jatuhnya ke nampan yang bawah jadi kanan kiri ini kanan kiri saya kasih 4 titik lubang jadi totalnya 8 titik lubang kanan kiri boleh 5 tidak tidak 6 tidak tidak apa asal jangan sampai titik lubangnya sedikit itu bisa bisa berbahaya jatuhnya bukan kenampan yang bawahnya tapi kenampan yang pinggir-pinggirnya artinya air akan keluarnya deras oke nah itulah instalasi tempat bak dan juga mesin yang saya gunakan di tempat budaya logi napal saya semoga segmen ini lebih paham lagi ya lebih paham untuk di apa untuk kita praktekan lah intinya jadi sebelum kita memulai budaya simpulannya tempat ya tempat jangan sampai full dengan setengah masahari setengah setengah in atau kalau saya ini ukurannya 3 per per 4 in dan ini setengah in jangan terlalu besar juga paling besar seperti saya contohin yang penting bisa menyeluruhkan air ke setiap nampan artinya juga ini pada saat kita masukkan pipa akuarium ini pemasuk lah gitu kan untuk menyeluruhkan air oke semoga segmen ini terus memberikan semangat dan memberikan kemudahan serta memberikan sedikit kepahaman dalam memulai budaya caki sutra oke cukup sekian penjelasan dari saya salam sukses dari saya salam merah menggoda salam satu media wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin mantap